Intro Ya hai selamat datang kembali di channel Dewi Gadget Channel yang selalu membahas tentang pergadgetan dan teknologi Dan sorry teman-teman saya sudah skip satu minggu untuk tidak upload video Karena saya baru pindahan rumah Dan kemarin saya sempat membuat vote di kolom tab community Dan kemanyakan dari kalian memang aktusias untuk mereview iPhone 11 Dan di kesempatan kali ini sesuai revie-san kalian Saya akan membahas kelebihan dan kekurangan iPhone 11 ini Dan bagaimanakah positioning iPhone 11 ini dengan iPhone 12 yang akan muncul ya kurang lebih satu bulanan lagi Jadi tanpa banyak cincong mari kita mulai video reviewnya Kita mulai dari hal yang pertama dulu yang menurut saya unggul di iPhone 11 ini adalah performa iPhone 11 ini sudah menggunakan A13 Bionic Ini adalah prosesor tahun lalu 2019 Tetapi prosesor ini masih sangat kompik sekali dengan Snapdragon 865 Di mana Snapdragon 865 ini adalah SOC yang digunakan di tahun 2020 ini Tetapi untuk kekuatan dan power usage nya A13 Bionic ini tidak kalah sama sekali Jadi untuk performa walaupun ini menggunakan RAM 4GB Tetapi optimalisasi di iPhone itu memang mereka memang fokus pada software nya Jadi saya tidak meragukan lagi untuk performa nya Baik itu multitasking atau bermain game Kalian akan menikmati semua aktifitas kalian dengan A13 Bionic ini tanpa kendala sama sekali Hal yang kedua menurut saya yang unggul di iPhone 11 ini adalah sertifikasinya Jadi sertifikasi di iPhone 11 series ini mereka sudah meng-cover IP68 water and dust resistant Secara teori IP68 water and dust resistant ini memang menjadi sertifikasi yang memberikan kita rasa nyaman Jika kalian suka kegiatan di luar yang tidak bisa memprediksi cuaca yang tidak bersahabat Untuk keadaan grimace atau bahkan hujan IP68 ini secara teori memang bisa melindungi HP kalian dari cuaca yang tidak menentu Tetapi pihak Apple memang uniknya ini mereka tidak bisa menjamin atau tidak meng-cover garansi nya Jika ada kerusakan yang diakibatkan oleh kemasukan air dan debu itu tadi Dan menurut saya ini menjadi tanda tanya yang besar Kenapa mereka memberikan sertifikasi IP68 ini Tetapi mereka tidak bisa meng-cover garansi yang hubungannya dengan perlindungan IP68 water and dust resistant ini Yang selanjutnya yang ketiga ini adalah kameranya Jadi iPhone 11 ini walaupun ini adalah seri iPhone 11 yang terendah Tetapi untuk kualitas kameranya dari ketiga kameranya yaitu kamera utama Kamera kedua super wide angle ini dan kamera depan itu semuanya sama kualitasnya dengan seri iPhone 11 Pro dan 11 Pro Max Jadi kalian jangan khawatir Cuma perbedaannya adalah di iPhone 11 ini tidak ada telephoto lens Gambar yang dihasilkan ini memang sangat natural baik itu foto dan video Dan salah satu hal yang menurut saya sangat impresif di iPhone 11 series itu mereka meningkatkan sistem image stabilization nya Baik itu kamera utama dan kamera super wide angle kameranya Walaupun secara spesifikasi super wide angle yang ada di iPhone 11 itu mereka tidak menggunakan image stabilization Mereka menggunakan software yang mereka bangun sendiri dan hasilnya memang sangat stabil sekali Walaupun kalian hanya menggunakan tangan tidak menggunakan gimbal dan sebagainya ini masih sangat stabil sekali Dan sedikit tips untuk mengambil video di iPhone 11 jika kalian ingin mendapatkan hasil yang lebih stabil lagi Saran saya kalian bisa tepuk sedikit lututnya dan kalian baru mengambil footage nya videonya Maka hasil yang akan kalian dapat ini lebih stabil lagi Bahkan itu untuk instastory atau video filmmaking di iPhone 11 Tidak hanya disitu saja ternyata di iPhone 11 ini menggunakan mikrofon audio zoom Jika kalian mengzoom sesuatu objek yang memiliki suara mereka akan lebih jelas ya suaranya Jadi ini adalah salah satu fitur yang memang unggul di iPhone 11 series Jadi terima kasih iPhone sudah meningkatkan sistem audio nya bahkan yang ada di kameranya yaitu audio zoom Yang selanjutnya adalah kelebihan yang saya suka dari iPhone 11 ini adalah baterai nya Walaupun secara kapasitas ini masih 3.110 mAh Kita tidak bisa bandingkan ya memang optimalisasi baterai yang ada di iPhone dan di Android Android itu bisa sampai ada yang 6.000 mAh Tetapi di iPhone walaupun ini 3.110 mAh Ini memang masih sangat bisa teroptimalisasi karena memang software nya memang maksimal sekali Screen on time yang bisa saya dapatkan di iPhone 11 ini bisa sampai 7-8 jam Screen on time segini bisa saya gunakan selama 1 seteng harian Ini menurut saya adalah salah satu optimalisasi dan pembuktian iPhone Memang mereka bisa optimal dengan baterai dengan kapasitas yang tidak lebih dari 3.500 mAh Tetapi mereka masih bisa maintain ketahanan baterai yang cukup impressive Yang selanjutnya adalah software Saya tidak pernah bosan-bosan untuk menyampaikan hal ini karena memang ini penting sekali Untuk update software di iPhone ini mereka memang menjamin 5 tahun update software setelah produk mereka rilis Dan jika kita bandingkan dengan Android yang mereka paling mentok 3 tahun di Google Pixel Hal ini memang membuat konsep iPhone ini memang untuk penggunaan jangka panjang atau long term Eh sorry lupa satu lagi Yang terakhir yang saya suka dari iPhone 11 ini adalah sudah mendukung stereo speaker Ya kita masuk ke segmen kelemahannya Jadi ada beberapa kelemahan yang saya tata di iPhone 11 Dan ini mungkin menjadikan pertimbangan bagi kalian yang ingin membeli iPhone 11 Yang sebenarnya sekarang mau mendekati perilisan iPhone 12 Yang pertama kelemahan dari iPhone 11 ini adalah di dalam boxnya Ini tidak terinklut fast chargingnya Ini hanya mendukung 5W Dimana 5W ini untuk waktu chargingnya hampir sekitar 3 jaman Ini sebenarnya iPhone 11 ini potensinya bisa sampai 18 fast charging Tetapi di dalam box masih pelit sekali untuk terinklut fast chargingnya Tetapi di seri iPhone 11 Pro dan Pro Max itu Alhamdulillah kita sudah mendapat fast charging 18W Ya kelemahan kedua yang saya catat di iPhone 11 ini adalah displaynya Di display ini ada 3 kelemahan cabang yang muncul di iPhone 11 ini Yang pertama adalah kualitas layarnya Jadi kualitas layar dari iPhone 11 ini masih IPS LCD display Ini belum mendukung OLED display ya Dengan harga se-premium ini seharusnya kita sudah mendapatkan OLED display Buktinya di beberapa merek Android Di atas 10 juta ini kalian bisa mendapatkan OLED dengan resolusi 2K Tetapi di iPhone 11 ini selain jenis layarnya yang masih IPS LCD Hal kedua yang menurut saya cukup deal breaker di iPhone 11 ini adalah resolusinya Resolusinya ini masih 828 x 1792 Resolusi tersebut menghasilkan 326 ppi density Dimana resolusi tersebut belum Full HD Sehingga untuk pengalaman konten memang tidak setajam layar-layar Full HD lainnya Hal yang terakhir yang menurut saya deal breaker di iPhone 11 ini In terms of displaynya ini adalah bagian bezel kiri dan kanannya ini notice banget Bagi kalian yang suka dengan kualitas Full View Display di iPhone 11 Pro dan 11 Pro Max Di iPhone 11 ini bezel kiri dan kanannya ini terlihat lebih notice sekali bezelnya Ya itu saja guys my full review iPhone 11 Dan pertinyi-inyi apakah iPhone 11 ini masih sangat layak dibeli di periode yang sebenar lagi iPhone 12 akan rilis Ya kurang lebih ya 1 bulan ya September nanti iPhone 12 akan rilis Menurut saya secara overall memang iPhone 11 ini secara kamera dan baterainya masih sangat bisa diandalkan untuk kebanyakan orang Tetapi menurut saya pribadi jika kalian tanya Sebenarnya iPhone 12 ini menjadi periodenya iPhone Waktunya iPhone selama 3 tahun itu iPhone memiliki jadwal untuk merubah dari desain dan hal-hal yang baru di iPhone 12 ini Tapi untuk fitur-fitur dan desain terbaru di iPhone 12 ini masih sangat menggoda Jadi untuk pembelian sekarang tuh gue dulu sabar dulu untuk September untuk mengetahui perubahan apa yang ada di iPhone 12 Jadi jika kalian pengen tidak nyesal nunggu terlebih dahulu keluaran iPhone 12 Dan kalian bisa menimbang-nimbang dari harga dari fitur apa yang ada di iPhone 12 yang tidak ada di iPhone 11 Kalian bisa pertimbangkan dan baru beli Oke itu saja guys Terima kasih bagi kalian yang sudah melihat video ini sampai akhir Bagi kalian yang belum subscribe I suggest you to subscribe to my channel Untuk mengetahui update teknologi terbaru di channel ini Di WeGadget Sampai jumpa di video selanjutnya Peace out Peace out sub indo by broth3rmax